selamat pagi anak-anak mengapa mereka membersihkan lingkungan secara bersama-sama nah benar mereka bekerja sama untuk membersihkan lingkungan agar pekerjaan cepat selesai dan terasa ringan anak-anak banyak manfaat yang dapat kita ambil dari kegiatan gotong royong yaitu 1. pekerjaan cepat selesai, 2. pekerjaan menjadi ringan, 3. dapat menjalin kerugunan, 4. meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan setelah kalian mengetahui manfaat kerjasama atau gotong royong, ayo kita kerjakan tugas yang pertama di buku tulis selamat mengerjakan anak-anak, pernahkah kalian mengajak teman atau tetangga untuk membersihkan lingkungan? biasanya, bila kita mengajak seseorang, kita akan menggunakan kalimat ajakan apakah kalimat ajakan itu? kalimat ajakan adalah salah satu jenis kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan keinginan pembicara pada seseorang agar mengikuti ajakannya ciri-ciri kalimat ajakan yaitu biasanya dimulai dengan kata ayo, mari, yuk selanjutnya, ayo kita mencoba membuat kalimat ajakan berdasarkan gambar-gambar berikut ini selanjutnya, ayo kita akan membuat kalimat ajakan selanjutnya, ayo kita akan mengetahui Pola pengubinan pada gambar berikut ini Coba kalian temukan Pengundantar yang terdapat pada pola pengubinan Di saling Ya benar Yaitu segitiga dan persegi Anak-anak Mari berkreasi dengan Memwarnai pola pengubinan Di bawah ini Dengan Simu sendiri Setelah kalian Mewarnai pola pengubinan Sekarang Ayo menulis bangun datar Yang terdapat dalam pola pengubinan Yang kalian buat Dimulai dari intro Yaitu gerakan mencuci kaki Hitungan 1 x 8 Katanya mancu secara bergantian ya Lalu tangannya seperti mengambil air Setelah itu gerakan mencuci tangan Hitungan 1 x 8 Posisi kaki tetap sama Kemudian masuk ke lagu Yaitu gerakan mengelap kaca Anak-anak Bisar kanan Dua kali Dua langkah Maksudnya Lalu bisar Dua langkah juga Tangan ini seperti mengelap kaca ya Setelah itu gerakan Memaras tempel Jangan lupa bersorak Hei hei adik-adik Lalu gerakan Mengepel lantai Memaras tempel Mengepel lantai Kanan dua kali Kiri dua kali Lalu gerakan Mengambil sampah Posisi tangan Seperti Hampir menyentuh Tepakat kia Ambil sampah Kanan Kiri Lalu membuang sampah Lalu gerakan Membuang sampah Dua di Lalu gerakan Lalu jemur Cuci Cuci Jemur Cuci Cuci Kemudian gerakan Menyapu lantai Tangan kiri Berada di pinggang Dan tangan kanan Dilambaikan ke depan Seperti Menyapu lantai Seperti Setelah kalian Menonton video menari Sekarang Ayo perhatikan Gerakan tarian Berikut ini Yang pertama Gerakan menyapu Dua Gerakan memungut Sampah Tiga Gerakan membuang Sampah Empat Gerakan Memetik Ranting Dan yang terakhir Gerakan Menyiram Tanaman Ayo Ayo Lakukan Gerakan Gerakan Tarian Tersebut Sambil Membantu Pekerjaan Ibu Di rumah Anak-anak Ayo Menulis Nama Gerakan Tarian Tarian Berikut Ini Di buku Tulis Selamat Mengerjakan Pemikian Untuk Pelajaran Hari ini Selamat Belajar Dan Mengerjakan Tugas Selalu Menjaga Kebersihan Dan Kesehatan Ayo Cegah Corona Dengan Memakai Masker Menjaga Jarak Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima